Banyak meninggalkan kenangan indah Jemaah Haji dan Jemaah Umroh Depan syarikat Mekah, eskalator viral ke atasnya Kita dapat memandang situasi dari sini Sedang berada di pelataran Masjidil Haram Masya Allah, sahabat El-Bahar Lama banget Saya nggak buat video bersama Kang Denny Sensasinya, perasaan ini berbeda nih Masya Allah, mudah-mudahan itu bertanda kebaikan serta keberkahan ya Kang ya Kang Denny, by the way, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Alhamdulillah, Kang Kita sekarang ngajakin sahabat El-Bahar Untuk keliling di pelataran Masjidil Haram Supaya sahabat El-Bahar tidak ketinggalan update hari ini Siap Kang? Siap Bismillah, kita lanjut ke sana Tapi sebelum kita jauh melanjutkan video ini Kita doakan dulu Kang, sahabat El-Bahar Mudah-mudahan semuanya sehat selalu Berkah dari segala hal apapun Serta mudah-mudahan Secepatnya bisa sampai datang ke Dua tanah suci Baik, langsung akan di pada hajir dan di pada umur Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin Kang Lihat situasi sore seperti ini Menjelang waktu maghrib Pasti sahabat El-Bahar ini Mempunyai banyak momen di pelataran Masjidil Haram, ya Karena saya sendiri pun Lama nggak bareng sama Kang Denny jalan di pelataran Masjidil Haram Itu sensasinya beda, Kang Apalagi sahabat El-Bahar yang Tahun kemarin ibadah haji Ibadah umroh yang sekarang sudah pulang Pasti meninggalkan Banyak kenangan dan momen indah Kang disini, Kang Makanya sahabat El-Bahar ikuti terus Supaya terobati rasa rindunya InsyaAllah InsyaAllah Biasanya yang terlintas di Telinga kita pada saat menjelang waktu maghrib nih Suara khas para petugas, Kang Yalah haji, yalah haji Kayak gitu Yalah haji, yalah haji Yalah haji Tarik haji, tarik haji Jalan-jalan kayak gitu biasanya Ya nggak kan Karena memang Kalau jelang waktu maghrib seperti ini Para petugas pun Waktunya super sibuk Mengatur Supaya jemaah Melaksanakan ibadah dalam keadaan posisi yang rapi Rapi, penerang Nah kita seperti ini Kang, rapi Oh iya di depan ini Coba kita lihat dulu ya Lihat dulu Ke depan Supaya sahabat El-Bahar tidak penasaran Situasi di bagian depan Nah ini sahabat El-Bahar Situasi yang sudah tertata rapi Yang sebentar lagi akan Melaksanakan ibadah Salat maghrib di pelatang Masjidil Haro Masya Allah Sebarqallah Ini posisi di depan Hotel Intercontinental Darul Tauhid Hotelnya para Anemer Para Orang elit Kata Kang Denimah ya Sultan-sultan biasanya Masya Allah Sebarqallah Allah Kang lanjut lagi Kang Kita lanjut lagi ke depan Ikuti terus ya Masya Allah Jadi semoga yang kita Liput ini Menjadikan sebuah Motif Ataupun Ngobatis Kita rasa Iya Rindu itu sangat berat kan Rindu berat ya Ada pepatah mengatakan Apa itu Kalau kita sudah melengkap Laihaya merasa coflat Waduh bisa aja Kang Denimah Semoga yang rindu Kedua tangan Soji Mekah Bisa adanya Kita diikut ini Menjadikan Kedua tangan Soji Betul Karena kalau sudah rindu Kang Ingat terus Iya Terus Mengembutkan pundi-pundi Untuk berangkat Ke dua tanah suci Untuk menggapai Cita-cita ya Datang ke tanah Suci Begitu Masya Allah Sahabat El-Bahar Sekali lagi Situasi Di pelataran Masjidil Haram Setiap waktu Setiap hari Itu Berbeda banget Situasinya ya Dan subhanallahnya Semakin memanjakan Pandangan kita Situasinya Ya enggak Kang Masya Allah Kita juga kan Jarang ke sini Rindu Apalagi yang Kita tidak ke sini Iya Kita beberapa hari aja Enggak ke sini Subhanallah Tidak ada bosannya Nanti kusam Masya Allah Lihat Di sebelah sana Momen di mana Jemaah Berduyun-duyun Memasuki Masjidil Haram Sebenarnya Kalau Jemaah Menurut saya Iya Jauh-jauh dari Tanah air kita Indonesia Ya Salah tidak di Masjid Haram Memandangnya Sangat lebih besar Oh gitu Kalau di pelataran Bagaimana Kang Lebih bagus juga Tapi Yang lebih utama kan Di dalam Masjid Haram Di bagian Dalamnya Karena Tidak terganggu Sama orang Selalu busuk Tempatnya khusus Gitu ya Tapi Tidak mengurangi Pahala mungkin Di luar juga ya Tapi Tetap Tang sama Cuma Di sini Pelataran Masjid Haram 100 100 ribu Kalau di situ Lebih Lebih 100 ribu Oh lebih juga Bertambah Banyak Berarti ya Subhanallah Karena Di Hidortia Hidortia itu Di dalam Di dalam Wadah Jadi Di dalam Pintu Gitu ya Di dalam Masjid Haram Iya Di Masjid Haram Bagian Dalam Gitu Allah Allah Subhanallah Sebentar Kang Kita hilang Fokus nih Melihat situasi Yang Benar-benar Mengagumkan Ini Allah Bertambah Untuk memuliakan Kepada dua orang tua Pakai kursi ya Kursi roda Pokoknya yang masih punya Ibu dan Bapak Silahkan memuliakan Ibu Bapak Dengan secara apapun Baik Pembicaraan Apapun Iya Kang Coba kita ke pinggir Lihat dari pinggir sini nih Situasinya Tuh Masya Allah Kalau kita lihat dari Pinggir Seperti ini pelan-pelan Subhanallah nih Nah situasinya Situasi yang benar-benar Ngangenin ya Allah Walaupun memang cuacanya Sudah mulai Agak Mendung Karena Kan sebentar lagi Maghrib Kalau terang-terang Sebentar lagi Guhur dong Lihat sini kan Di sini Lokasi yang Masuk Legend juga Banyak Meninggalkan Kenangan indah Jemaah Haji dan Jemaah Umroh nih Depan Sarikah Mekah Eskalator Viral ke atasnya Kita dapat Memandang Situasi Dari sini Masya Allah Cuman disini Enggak boleh lama Kita Iya oleh petugas Allah Bagaimana Menurut komentar Sahabat El-Bahar Melihat situasi Dan kondisi Di pelatih Masjidil Haram Hari ini Detik Waktu Menjelang Laksanaan Sholat Maghrib Belum lagi Kesebelah sana Ya Kang Karena durasinya Sudah Cukup Nanti kita Kesana Buatin lagi Di next video Iya gak Kang Sekarang kita Akhiri dulu Semoga Menjadi penawar Rindu Saya bersama Kang Deni Pamit undur diri Sebelum saya tutup Sekali lagi Saya doakan Buatkan Semua mudah-mudahan Dilimpah Doakan Milik rejikinya Disegerakan Sampai Datang Kedua Tanah Suki Menjalankan Ibadah Hukum Dan Ibadah Haji Dan Terima kasih Kita berdua Pamit Undur diri Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Ibadah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.